disini saya sengaja mencari pemaceknya itu ayam belung ya teman teman ya karena indukannya punya saya ini dia bisa mencetak selamat menikmati selamat pagi teman teman sahabat bernak pada video kali ini saya mau membagikan tip gimana caranya mencetak mencetak anakan untuk materi jumbo di depan saya ini saya sudah ada satu indukan ayam kampung yang ukurannya lumayan jumbo ya teman teman dan untuk jantannya sendiri disini saya pakai pemacek pelung ya teman teman jadi bila teman teman ingin mencetak materi jumbo diusahakan kalian mencari indukan yang ukuran badannya lumayan besar ya teman teman ya jadi nanti anakannya yang dihasilkannya pun bakalan besar-besar dan kenapa disini saya pakai pemacek ayam pelung karena pemacek ayam pelung itu bisa merubah keturunan ya teman teman ya yang nantinya bila mana ayam kampung itu kecil-kecil kalau kita pakai pemacek pelung kemungkinan nanti anakannya bakalan besar-besar ya teman teman ya makanya kalau misalnya kalian ingin mencetak materi jumbo carilah pemacek pelung dan indukannya untuk petinanya cari yang bodinya besar ya teman teman ya ini nantinya akan saya jadikan materi cetak jumbo ya teman teman ya dan alhamdulillah untuk petinanya ini sekarang sudah nelur 7 putir ya teman teman ya karena sudah beberapa hari ini ayam punya saya ini sudah saya kawinkan ya teman teman ya nanti kemungkinan anakannya bakalan gede-gede teman teman kalau kita pakai ayam pemacek pelung ya teman teman ya untuk anakannya pun nanti kalau sudah besia 1 bulan itu anakannya itu beda kayak ayam-ayam kampung biasa ya teman teman ya kalau kita pakai pemacek ayam pelung itu nanti anakannya bakalan walaupun usianya baru 1 bulan itu sudah kelihatan kayak 1 bulan setengah atau 2 bulan teman teman karena kalau kita pakai pemacek pelung itu nanti untuk tulangannya pun bakal besar-besar ya teman teman ya tinggi-tinggi ya teman teman ya makanya disini saya sengaja untuk pemaceknya saya mencari ayam pelung ya teman teman ya karena kalau untuk ayam pelung itu dijadikan pemacek tidak usah diragukan ya teman teman ya nanti anakannya bakalan besar-besar ya teman teman ya dan ini saya akan ngasih lihat di betinanya dan telur 7 putir ya teman teman ya mari teman teman kita lihat telurnya yang udah dihasilkan dari si betinanya ini ya teman teman ya ya teman teman jadi disini ini adalah telur indukan ayam kampung punya saya ya teman teman ya yang saya kawin silangkan dengan ayam pelung ya teman teman ya ini si ayam kampung punya saya yang kaya silangkan dengan ayam pelung alhamdulillah udah nelur 7 putir ya teman teman ya nanti ini telurnya bakalan saya tetesin dan kemungkinan nanti ini anakannya bakalan besar-besar teman teman karena untuk telurnya sendiri pun beda kayak ayam-ayam kampung biasa teman teman ya disini untuk telurnya itu lumayan besar-besar teman teman ini baru nelur 7 putir kemungkinan nanti si indukannya punya ayam punya saya itu biasanya dia nelur 10 paling paling sedikit 10 putir ya teman teman ya mungkin bisa lebih kalau misalnya kita kasih pakan yang baik ya teman teman ya jadi ini telurnya alhamdulillah dan nelur 7 putir nanti bakalan saya tetesin dan nanti anakannya bakalan saya bikinin video ya teman teman ya untuk anakannya ini ya teman teman ya jadi itu tadi telurnya dari ayam kampung biasa yang ini ya teman teman ya itu telurnya udah nelur 7 putir alhamdulillah teman teman ini dari materitra ayam kampung pelung ya teman teman ya nanti jadi anakannya bakalan jadi ayam kalung kalung itu gabungan dari kampung dan pelung ya teman teman ya dan kalian bila mau bertenak carilah ayam kampung yang ukuran badannya gede gede kayak ayam punya saya kayak gini ya teman teman ya ini kalau menurut saya ini posturnya udah lumayan masuk teman teman untuk kita ternakan teman teman kenapa kalau kita mencari ayam kampung yang ukurannya gede itu nanti try yang dihasilkannya pun bakalan gede gede teman teman anakannya teman teman dan ayam punya saya ini dia bisa mencetak juga teman teman tergantung dari si jantanya teman teman makanya disini saya sengaja disini saya sengaja mencari pemaceknya itu ayam belung ya teman teman ya karena indukannya punya saya ini dia bisa mencetak anakan jumbo teman teman jadi nanti kalau misalnya kita kawin silangkan dengan ayam belung anakannya bakalan ikutin trajumbo ya teman teman jadi kalau kalian bila mau mencari materi ayam untuk mencetak jumbo kalian carilah ayam dengan postur badan yang besar besar seperti ayam punya saya kayak gini ya teman teman dan nanti untuk pemaceknya kalian usahakan cari ayam belung ya teman teman karena untuk ayam belung itu untuk trahnya gak bakalan diragukan teman teman dan mungkin untuk di video kali ini cukup sampai disini dulu ya teman teman ya nanti kalau ada perkembangan terbaru di peternakan sangkar vani wong saya akan buatin videonya lagi teman teman ya dan saya ngucapin terima kasih yang udah bantu peternakan sangkar vani wong dengan cara subscribe semoga kita disihatkan semua ya teman teman ya dan bila mana video yang saya bagikan ini bermanfaat kalian bisa share komen dan bagikan video saya ini dan saya ngucapin terima kasih untuk yang sudah mendukung perenakan sangkar vani wong sampai ke detik ini ya teman teman ya untuk video selanjutnya nanti saya akan buatin lagi ya teman teman ya seputar dunia peternakan sangkar vani wong selamat menikmati